Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, sempat terjadi pemblokiran jalan di Rangkiling, kecamatan Mandi Angin, Sarolangun pada Rabu malam. Polsek sebut saat ini sudah kondusif. Aksi pemblokiran jalan buntut dari semrawutnya angkutan batubara di jalan lintas Sarolangun, Batanghari semakin marak terjadi. Terbaru aksi pemblokiran sempat terjadi di kawasan Rangkiling, kecamatan Mandi Angin, Sarolangun dan sempat memicu kemacetan akibat aksi tersebut. Kapolsek Mandi Angin, Ibtu Jadmiko ketika dikonfirmasi Tribun Jambi.com pada Kamis 30 Maret 2023 menuturkan, untuk saat ini arus lalu lintas yang sempat terjadi pemblokiran sudah kembali lancar. Buntut dari penghentian aktivitas tambang batubara sejak Rabu 29 Maret 2023, puluhan sopir truk pengangkut batubara melakukan aksi tutup jalan menggunakan ban mobil di desa Rangkiling, kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sarolangun, yang menghubungkan Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari pada Rabu malam 29 Maret 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menurut Kapolsek Mandi Angin, pemblokiran jalan dilakukan oleh sopir truk batubara yang berada di desa Rangkiling yang telah bermuatan batubara dari tambang SGM. Terkait hal itu, Kapolsek bersama para sopir melakukan diskusi agar jalan dibuka namun para sopir menolak. Tidak lama berselang sekira pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman SIK didampingi kasat Intel Polres Sarolangun AKP Sukman SH tiba di lokasi pemblokiran jalan kemudian berdiskusi dengan perwakilan warga desa Rangkiling. Kapolres Sarolangun menyampaikan kepada perwakilan sopir bahwa mobil truk batubara yang telah bermuatan batubara diarahkan untuk bongkar di jebak JTSGM dan dikawal sampai jebak. Kemudian Kapolres meminta agar jalan yang diblokir dibuka jangan sampai mengganggu kepentingan masyarakat umum. Alhasil sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, tim gabungan Polres Sarolangun, Polsek Mandi Angin dan personel TNI membuka blokir jalan yang menggunakan bandi buka dan arus lalu lintas diuraikan dan dapat berjalan dengan lancar. Situasi berlangsung aman dan kondusif. Berita kedua, ratusan guru honorer di lingkup pemerintah Provinsi Jambi melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jambi pada Kamis 30 Maret 2023. Ratusan guru tersebut tergabung dari guru honorer SMA, SMK dan SLB yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Pantauan Tribun Jambi.com tampak sejumlah masa aksi membawa spanduk bertuliskan maksimalkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Para guru tersebut sebelum sampaikan aspirasinya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu himne guru. Hingga berita ini diterbitkan ratusan guru tersebut masih menantikan kehadiran anggota DPRD Provinsi Jambi dan aksi masih berlangsung. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini, simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.